Berikut ini adalah pelajaran mengenai subject pronoun, object, possessive adjective, possessive pronoun, maupun reflexive pronoun. Untuk subject pronoun, itu dipakai untuk perempuan kalimat, yaitu ini saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, misalnya bukan manusia, a cat, a pen, sebuah pena, itu kita memakai it. We adalah kami, you adalah kalian, di sini adalah kamu. They adalah mereka. Nah ini penggunaan sebagai object, kalau kita taruh di belakang, misalnya saya melihat kamu, I see you, maka you-nya ambil yang ini. Kalau dia melihat aku, he sees me, maka pakai object. Kalau kepemilikan adalah penaku, my pen, rumahmu, your house, istrinya, his wife, suaminya, her husband. Nah ini ekornya, its tail. Nah untuk kepemilikan kita memakai ini. Kalau ini adalah kepemilikan, misalnya buku milikku, the book of mine. Buku milikku, the book of yours, buku milikmu. Penggunaan untuk kepemilikan, maka kita pakai yang possessive pronoun. Untuk possessive adjective adalah misalnya, aku melukai diriku sendiri. I hurt myself, aku melukai diriku sendiri. Itu adalah possessive pronoun. Nah, untuk pemakaian dari subjek berikut ini. Nah, misalnya jika kamu meminjam, nah maka kita pakai yang mana? Nah, kalau dia ada code, ada mantel, berarti kita pakainya yang possessive adjective. Untuk penggunaannya berarti kita memakai yang ini. Nah, your-nya berarti pakai yang ini. Bukan yours, bukan milik. Nah, kalau sananya masing-masing dari teko dan kuali di dapur, itu memiliki tempatnya sendiri. Berarti kita pakai apa? Object, subject, atau possessive pronoun. Nah, kita memakai possessive pronoun. Berarti kita memakai it, it, its. Pakai yang nomor tiga. Nah, maka di sini apabila kita melihat ada kata bendanya, maka kita memakai yang susunannya adalah possessive adjective, yaitu your book, their house. Nah, pemakaiannya seperti itu. Jadi kita tinggal melihat pasangannya yang mana. Nah, ini adalah untuk penggunaan subject atau object. Nah, kalau untuk penggunaan dari pemakaian seperti ini, berarti kita sudah memilih, diklik. Nah, pacarku atau teman wanitaku. Berarti teman wanita berarti adalah dia perempuan. Berarti kita pakai she. Andre adalah seorang cowok. Berarti kita pakai he. Anak-anakku. Anak-anakku lebih dari satu. Berarti kita sudah memakai they. Mobilnya. Mobilnya bukan manusia. Berarti kita pakai he. Natali adalah seorang wanita. Berarti kita pakai she. Tuan Jason. Kalau Tuan Jason adalah cowok. Berarti kita pakai he. Nah, demikian. Anda tinggal menjawab dari bagian jawaban-jawaban yang sudah ada di sini. Nah, silakan mencoba. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.